Halo guys, balik lagi dengan gue Roxy disini di video kali ini gue main game Chu Liu Xiang di game Cina ya dan game ini itu disupport sama Nvidia P6 which is tuh grafiknya pasti keren banget ya oke langsung aja kita tap to start disini ini servernya udah pada merah semua nih guys gue yakin ini pasti banyak banget yang mainnya dan semoga aja tidak like gue maininnya ini gue download gamenya di 9game ya, bentar gue hapus dulu nih ini soalnya biasa mengganggu nih aduh, aduh, aduh mulai dah, mulai dah ini hangin dulu nih 9game nya nih oke ini karakternya, waduh ya ampun itu, airnya detail banget coy airnya coy gila grafiknya, mantap banget oke cuman ada 5 kelas disini ya buset dah keren, parah ini grafiknya Nvidia, mameen oke, wah kalo ini spear ya, mirip jirung nih ini kalo dari pakaiannya nih ya, dari kostumnya nih kayak penjelajah ini oke selanjutnya ada wuh, ini salah satu ini cewe ya ini bisa ganti gender kayaknya gak bisa tapi busnya saya yang kecil ya ini kayak kegurin nih skillnya nih butterfly oke, wah yang ini keren nih gue tertarik sama yang ini nih ini kayak biakunya di bleach ya ini pedangnya tuh melayang-melayang bro oke selanjutnya ada waduh, assassin mameen gila keren banget yang ini ya hujan malah tambah bingung gini coy oke lah oke, gue pilihin aja deh ya ini keren nih, assassinya nih wih, kita bisa customize juga guys oke, yang ini lebih ganteng, lebih mancung nah, ini lebih lengkap ini khasmesnya ini rambutnya gue lebih suka yang ini mantap banget oke, wah ini lengkap ya khasmesnya tuh lebih detail bro dari mata, alis, terus dagu, pipi kalau pak mata juga udah lengkap dah, komplit dah oke, isi nama disini rawwixi, double i kok gak berubah itu oke, langsung aja deh start ini dia cutscene ya ini gue gak bisa nge-skip ini cutscene ya oh, dragon si Ryu ini game-game cina ya kebanyakan udah bagus semua ini bro wah, ada kapal itu gue liat hmm, di pedesaan ya ini kayaknya di desa ini di pinggir pantai kayaknya nih desanya waduh, ini sangar banget ya wah gila, sangar banget ini kaki-kaki nih kayak Kenpachi gue liatnya nih wih, ini gak bisa di-skip wih oke, udah mulai patah-patah nih oh iya, ini gue mainin gamenya di Redmi Note 4 ya dengan RAM 3GB bro dan ya lumayan dari cutscene-nya sih ini dari cutscene-nya lumayan lancar sih menurut gue ya dari tadi juga waktu pembelaan karakter tuh gak ada apa-apa-apa nya tapi gak utuh juga kalau misalnya nanti pada saat gameplay ya ini gue gak bisa skip ini ya ilah kita harus nonton dulu ini jadi perasaan karakter gue yang dibikin itu warna bajunya warna hitam kenapa warna putih disini ya wah, awas, awas, panah awas, dipanah ya bukan panah, itu tombak ya gila, gede banget itu tombaknya men oh, mamin gede banget itu tombaknya yang lempar siapa itu gila, kalau manusia yang lempar itu gila, gede banget itu tombak segede bagung dia lempar bro kayaknya pake alat ya ini kayaknya pake ketapel deh oke, kita pilih disini terdapat 2,5 dimensi kita pake 2,5 dimensi disini biar lebih luas view-nya oke, kita disuruh klik yang di bawah ini terus, ngapain apain lagi nih coy oh, tutorial gerak ya ya, gue diajarin cara bergerak saya udah tau kali gue udah banyak banget ini main game mobile bro kalau kita kayaknya harus investigasi temen-temen nih ya, ya, ya mulai lag ini mulai nge-lag coy oh my god gue dapet apaan itu gue ngerampok ya rampok banyak ini ya, oh iyalah oke, investigasi lagi sepertinya ada sesuatu yang bisa kita ambil disini ya darah gue kok tipis banget itu sekali saya inggul mati nih kayaknya mungkin ada makanan kayaknya bisa dipake untuk nge-heal ini oh iyalah slow respon banget oke ya, koneksinya kayaknya udah mulai jelek ini oke, iya cocok itu ternyata emang nge-heal ya regen ternyata guys oke, iya iya, iya liat itu grafiknya ini salah satu game dengan grafik the best deh the best of the best ya banyak banget sebenarnya game-game corenya yang yang grafiknya itu super banget ya, pake Unreal Engine 4 tapi ini game Cina ya game pertama Cina yang gue minum tuh dengan grafik yang keren abis ini keren banget wah itu pada digantung ya jahat banget itu yang gantung itu aduh ini ada oke, kita hai om sehat om yang ngelakuin siapa nih om jangan-jangan kakek tadi ya itu yang rambut putih tuh oke saatnya bertarung nah ini semua nih yang cari gara-gara nih kalau yang cari masalah di desain ya oke oh, gue dapet ekip itu oke, sistem ekipnya juga mempermudah ini dia ada auto ekipmennya juga tuh jadi ada notifnya gitu kalau kita dapet armor baru ya oke, ada yang bantu nih oke, nah ini ada skipnya nih kayaknya nih oke, kita skip aja gue gak ngerti juga ceritanya ini tadi nih ekipnya gue dapet dan kita investigate lagi ini investigate siapa sih? oh, gue ditemani sama dua ini sama dua hero oke, hajar lagi kita lihat skill-skillnya nih ya wah, gue berubah ini berubah jadi udah ya warna oh, gue kira warna hitam oh, yaudah warna hitam ya jadi perasaan di cutscene warna putih ya bisa berubah gitu ya gak, gak begitu sakit damage-nya ternyata wah, tapi gila lincah banget ini atrik speed-nya tuh lincah banget lincah banget wah, parah oke, kita lanjut lagi kita skip lagi ini gue gak bisa ngerote coy coba gue pake yang 3D-nya deh nah ini kayak gini lebih gege nih waduh gue berasa kayak pake Moskov ini ini cara jalannya tuh mirip banget sama Moskov ya wih, salah jalan wih, sih, salah jalan ini kan desa lokali kenapa bisa salah, mas? oh, ini dia mobnya ya waduh, masih jauh nih perjalanannya ini ada kapal ini ini sepertinya bajak laut yang nyerang ini pelabuhan kayaknya ya ini kayaknya pelabuhan deh ya, gak bisa di ya, harus ya, gak bisa di skip ini jarang-jarang ini bisa di skip ini kayaknya 1-2 skin doang yang bisa di skip ya oke, kita menuju ke kapal itu gila terbang-terbang ini ini kayaknya bisa terbang juga kayak wah iya, iya, iya oke, gue bisa kendalikan sih gak bisa gue kendalikan ini oh, kali ini udah bisa oh, sebenernya dengan baik dan bener ya nice kok di 3D-nya ini kok patah-patah ya, mas ya kayaknya gue harus ganti ke 2,5 lagi deh wih, oke, kita pakai ini oke, kita ajar dulu deh kita ajar dulu waduh, ini ibis ada kombo mid-air-nya juga nih asasin bah, bah, bah tapi saya gak begitu sakit damage-nya wih, anginnya siapa tuh ajar, Mang, ajar, Mang ayo, ajar ajar, dikit lagi tuh oh, itu itu plasma apa-apaan tuh itu skill gue atau apaan, coy waduh emang kayaknya gue harus deket ini skill-nya rata-rata deket semua tuh udah-udah mulai patah-patah nih, men oke, kita nonton aja dulu ini kayaknya seru nih gila, lompatan manusianya tuh tinggi banget ya oke, bentar gue ganti dulu ke 2,5 guys oke nah, kalau kayak gini tuh lebih mulus nih dibanding ya, tapi koneksi ya koneksinya nih yang aduh nah, kali ini bisa dirotate juga nih oke klik ini klik lagi klik lagi wah, bisa terbang gila bisa terbang, coy oke wah kayak skill-nya Sanji ya waduh gini emang kayak ninja beneran nih kalau kayak gini mah ya gua terbang men uh tetap ini waduh gua ditombak lagi nih wah untung jago minder ya ada sinemati battle-nya juga men gila keren waduh ini kayaknya gua pake grafik lo ya loh aja udah kayak gini ya apalagi kalau udah hike ini oke nih oke nih kayak tadi nih oh dia lagi berkelay di kapal ya kayaknya bajak laut ini dan kakeknya pasti si kakek ini wah dia per saya mulai dulu kan saya mulai dulu kan ya udah berkelay aja tuh oke kita tekan ini kita tekan ini wah wah ini apa nih tuh keren banget ya ini bisa kombo di midair juga ini men wah GG wah GG coba gue kumpul lagi oh masih cool down masih cool down ternyata udah sakit ini ya aduh gila heal dulu sakit juga waduh gua ngindarnya gimana tuh untung ada makanan coi oke udah mati wah jago ini si kakek nih gila gede banget badannya ya itu barusan nih lihat manusia segede kayak gini bedanya sama badan karakter kita itu jauh banget loh hampir lima kali lipat oke nih sinematik battle lagi nih ini kecil tapi gagah bro jeret wuih muntah tinggi banget itu balance-nya nih orang ya oke gua menang wah ini cutscene-nya movie-nya nih kayaknya sinematiknya lagi nih oke ada orang itu kertas ledakan ya kayak ninja aja ya berasal kayak di dunia naruto juga kertas bisa meledak bro ya watch out men watch out wuih itu orang kena ngelindungin kita wuih itu orang kena ngelindungin kita ya ya buh sedan kapal terbelah jangan-jangan karena slash-nya tadi itu terbelah kapalnya bohong banget ya oke masih sinematik kali ini kok ini sampe nih yang nolongin siapa tuh wah gitu terbang lagi nih ini manusia disini nih bisa terbang semua nih jurus meringankan tubuh ya dia tuh terbangnya berasa kayak gravitas itu rendah banget gitu loh wuhh udah pagi ya mas ya berkelai dari malam sampe pagi oke gila wah kalo gua mau kasih nilai nih ya dari grafik itu udah keren banget gamenya gameplay juga mantap banget dapet banget actionnya terus musiknya juga dapet banget bro gila mantap deh pokoknya nih game tapi sayang bahasanya aja ya bisa gua bilang sih ini salah satu game cina yang paling keren grafiknya menurut gua bro oke sampe disini dulu video gua kali ini guys ya buat kalian yang mau main di gamenya silahkan cek link yang ada di deskripsi nah untuk size gamenya itu 2GB lebih ya jadi sediain storage yang banyak juga untuk main gamenya oke terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton jangan lupa untuk subscribe share like dan share guys in the next video aduk cok bye bye